Terima kasih. Terima kasih. Tangis Aril Noah pecah di tengah prosesi pemakaman ayahanda tercinta almarhum Nazmul Irfan siang kemarin di TPU Nagrek Ujung Berung Bandung, Jawa Barat. Aril yang ditemani juga oleh Sofiala cuba kekasihnya tak kuasa membendung air mata. Melihat tubuh kaku sang ayah perlahan-lahan ditutup dengan tanah yang basah. Namun sebelum tiba di pemakaman, kesedihan Aril sesungguhnya sudah tampak di wajahnya sejak berada di rumah duka. Ayahanda tercinta Nazmul Irfan akhirnya harus pergi untuk selamanya. Setelah beberapa bulan belakangan sering keluar masuk rumah sakit lantaran sakit komplikasi yang dideritanya. Ayahanda Aril mengembuskan nafas terakhirnya saat Aril sedang bersiap-siap untuk manggung di kota Malang di usianya yang kini mencapai angka 65 tahun. Maka inilah kesedihan Aril, sang kakak dan juga sang ibunda atas kepergian Nazmul Irfan, suami dan ayah tercinta. Bapak sudah komplikasi semuanya. Ditinggal selamanya oleh ayah tercinta Aril yang selama ini menjadi anak kesayangan, dan tak kuasa menahan rasa sedih. Maka inilah ungkapan kesedihan Aril, mulai dari memikul jenasa sang ayah keluar dari rumah duka hingga sampai ke masjid untuk disolatkan sebelum pemakaman. Dalam kesedihannya Aril pun mengungkapkan bahwa kepergian sang ayah memang sangatlah mengejutkan baginya. Apalagi tak ada firasan, pun tak ada pesan terakhir yang ditinggalkan sang ayah. Sementara itu di saat Aril fokus pada jenasa sang ayah, Sofia Lacuba tampak menjaga dan menenangkan alia putri Aril yang juga menangis larut dalam kesedihan kemarin. Ditinggal selamanya oleh ayah, Sofia Lacuba tampak menjaga dan menjaga dan menjaga dan menjaga dan menjaga. Ya memang saya pas lagi mau keluar, pas lagi mau ada shock, gak banyak kok, gak ada, beliau cuman pengen pulang aja. Enggak. Pesan-pesan terakhir, mungkin sebelum itu ada pembicaraan atau apa gimana? Enggak. Seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu di mana? Di rumah sakit. Di rumah sakit. Tadi di rumah sakit. Tadi ikut memanjutkan jenasa? Iya. Usai disolatkan, maka inilah jenasa ayah Aril yang dibawa ke tempat peristirahatannya di TPU Nagrek Bandung dengan iringan 4rider serta bunyi sirine mobil jenasa. Aril dan sang kakak sendiri memilih untuk duduk di dalam mobil jenasa yang membawa sang ayah. Sementara itu, masyarakat Bandung tumpah ruah di pemakaman menunggu tibanya jenasa ayah Aril di pemakaman. Lalu seperti apa Aril yang kembali terlibat dalam pemakaman sang ayah, termasuk terjun langsung ikut pemasukan jenasa sang ayah ke dalam kubur tanpa memperdulikan lumpur yang mengotori tubuh dan pakaian yang dikenakannya. Seperti apa pula Sofya Lajuba yang ikut merasakan kesedihan di sisi Aril sambil berusaha memberi kekuatan tidak hanya kepada Aril, tapi juga kepada Alea Putri Aril. Jauh, 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 jauh. Jauh, 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 jauh. Jauh, jauh, jauh. Jauh, 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 jauh. Terima kasih. Terima kasih. Akhirnya dimakamkan kemarin, namun apa yang membuat petugas pemakaman sempat sampai dua kali menggali kubur lantaran tiap lubang yang digali selalu saja dipenuhi air. Mungkinkah ada sebuah pertanda dari makam yang dibanjiri air? Terima kasih. 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 Terima kasih banyak buat semua pihak yang banyak kasih doa buat bapak saya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan doanya diterima. Mudah-mudahan kebaikan kembali kepada semua yang mendoakan. Terima kasih. Langsung kembali karena dalilan kayaknya tidak penting ya, kita tahu usia saja. Ya. Ya. Itu sesuai dengan pesan almarhum kan begitu. Kita harus. Ehm.. Profesional, jangan sampai mengecewakan orang, jadi Ariel juga tetap menjalankan tugasnya karena memang itu sudah ada, ini ya. Udah profesional kerja dan mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat ini. masyarakat di Malang untuk menghibur mereka walaupun dalam sebetulnya dia dalam keadaan berduka. Meninggalkan kesedihan Ariel, seperti apa kesedihan Julia Perez dan Sheila Marcia Yosef yang sedang menghadapi ujian hidupnya masing-masing? Apa yang membuat Julia Perez kembali menangis saat sidang perdana proses percuraiannya kemarin? Bagaimana dengan Sheila Marcia yang ternyata sudah 4 bulan pisah ranjang? Sibak sesaat lagi hanya di Intense. Selamat pagi pemirsa, saya Anissa Aziza akan hadir menemani Anda. Meninggalkan kesedihan Ariel Noah, inilah kisah kesedihan yang juga dibawa oleh Julia Perez pada sidang perdana perceraiannya dengan Gaston Castanio kemarin. Lantas seperti apa? Tangis Juppe yang mulai pecah? Kerap memakai wik dan penutup kepala, benarkah kepala Juppe kini sudah mulai betak? Lantaran efek dari kemoterapi. Lalu seperti apa kisah Sheila Marcia Yosef yang sudah 4 bulan lamanya pindah ke Bali dan pisah ranjang dengan sang suami? Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.